Dia kebelet nih kak. Oh my god! Dalam bahasa Inggris bagaimana guys? Hi everyone! Di video kali ini saya mau share ke teman-teman sekalian istilah-istilah bahasa Indonesia yang tidak boleh diterjemahkan perkata dalam bahasa Inggris. Atau istilah kerennya idiom bahasa Indonesia yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi istilah-istilah ini tidak boleh diterjemahkan perkata karena ketika diterjemahkan perkata artinya akan rancu dan maknanya tidak akan tersampaikan. So, let's cut the crap and get started. Istilah yang pertama adalah gabut. Dalam bahasa Indonesia, kata gabut sebenarnya merupakan singkatan dari gaji buta. Tapi dalam konteks tertentu, dia bisa berarti atau bermakna gak ada kerjaan atau lagi kosong aja, gak ada kerjaan. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan have nothing to do. Jadi, gabut dalam bahasa Inggris have nothing to do. Contohnya, Hey, what are you doing? Kamu lagi ngapain? Terus, kita menjawab, Aku cuma di rumah aja nih, gabut banget. I'm just staying at home and I have nothing to do. Jadi, seperti itu ya. Gabut, have nothing to do. Tapi, kalau subjeknya tunggal, berarti kata have-nya diganti menjadi has. She has nothing to do. Dia gabut banget. She has nothing to do. I have nothing to do. Yang kedua, istilah kebelet. Well, kata kebelet disini bisa untuk menggantikan kebelet pee dan kebelet poop. Nah, dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata dying to atau bursting. Misalnya, kita mau mengatakan, Aku kebelet nih. Berarti dalam bahasa Inggris, I'm bursting. Nah, I'm bursting disini bisa maknanya aku kebelet pee dan aku kebelet poop. Jadi, tergantung kebutuhan individu tersebut. Tapi, dalam konteks kebelet nikah, itu kita nggak menggunakan kata bursting. Kita menggunakan kata dying to. Misalnya, kalimatnya dia kebelet nikah. Berarti, dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan, He is dying to get married. Oh my God. He is dying to get married. Artinya, dia itu nggak tahan lagi. Dia kebelet pengen nikah. Jadi, he is dying to get married. Istilah yang ketiga ada pantesan. Nah, biasanya kita menggunakan kata pantesan atau nggak heran karena ada penyebab. Jadi, ada penyebabnya, makanya kita mengatakan pantesan aja dia kayak gini karena dia orangnya seperti ini. Nah, dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan no wonder. Pantesan atau nggak heran, no wonder. Contohnya, Pantesan aja kamu gemukan. Kamu makannya banyak banget. Dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan, You're eating like a horse. No wonder you're gaining weight. Ya, seperti itu ya. Jadi, no wonder itu artinya pantesan atau nggak heran. Dia bangun kesiangan. Pantesan dia terlambat. He was overslept. No wonder he is late. Ternyata dia sibuk banget. Pantesan chat saya nggak dibalas. Berarti dalam bahasa Inggris, He was busy all day. No wonder he didn't return any of my text. Yang keempat, Bodo amat. Dalam bahasa Inggris, ada banyak alternatifnya. Yang pertama, kita bisa mengatakan, Like I care. Who cares? So what? It's none of my business. Atau kamu juga bisa mengatakan, I don't give a damn. Misalnya teman kamu lagi curhat. Dia mengatakan, Dia selingkuhin aku. He is cheating on me. Terus kamu jawab, Bodo amat. So what? Kasar banget ya. By the way, ini cuma contoh ya. Kalau teman kamu curhat, ya jangan kayak gitu juga. Yang kelima, Lebay. Kita bisa mengekspresikan kata lebay dalam bahasa Inggris dengan menggunakan over the top. Atau exaggerated. Kalau exaggerated, sebenarnya artinya melebih-lebihkan. Jadi lebay, kita bisa menggunakan kata exaggerated atau over the top. Misalnya, kamu ingin mengatakan, kayaknya dekorasinya lebay banget deh. Nah, dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan, I think the decoration is way over the top. Contoh lain, I'm so hungry. I could eat a horse. Terus, teman kamu jawab, Oh, stop exaggerating. Gak usah lebay deh. Stop exaggerating. Stop exaggerating, boy. Selanjutnya, ada kata buffer. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan taking something personal. Taking something personal bisa diartikan buffer dalam bahasa Indonesia. Bapper itu sendiri adalah singkatan dari bawah perasaan. Sikit-sikit buffer gitu. Berarti dia orangnya agak sensitif gitu. Contohnya, gak usah buffer deh. Don't take it personal. Selanjutnya, ada kata murahan. Kalau kita terjemahkan per kata, itu bisa menjadi very cheap. Tapi tidak seperti itu. Murahan dalam bahasa Inggris adalah cheesy. Misalnya, kamu ingin mengatakan jadi perempuan itu gak boleh murahan. As women, being cheesy is not an option. Jadi, murahan dalam bahasa Inggris adalah cheesy. Atau, kamu juga bisa mengatakan jangan murahan deh. Don't be cheesy. And if you think he's not cheesy, then you're cheesy too. Selanjutnya, ada kata kepo. Kepo sebenarnya merupakan singkatan dari knowing every particular object. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nosy. Jadi, nosy di sini bukan artinya hidung ya, tapi nosy itu artinya pengen tahu. Kayak pengen taunya itu berlebihan. Jadi, rasa ingin taunya yang berlebihan dan dalam bahasa Indonesia kita sebut kepo. Dalam bahasa Inggris mereka sebut nosy. Misalnya, kamu ingin mengatakan jangan kepo deh. Dalam bahasa Inggris, don't be nosy. Don't be nosy. Temanku orangnya kepo banget. Makanya aku menyembunyikan diariku. My friend is so nosy. That's why I hide my diary. Don't be so nosy. So tahu. Kata so tahu dalam bahasa Inggris adalah know it all. Dia orangnya so tahu banget. He is a know it all. Sebenarnya Joko gak so tahu. Dia hanya ingin membantu. Joko was never a know it all. He just wanted to help. Aku gak suka ngomong sama dia. dia orangnya sok tahu. I don't like talking to him. He is a know it all. Yang ke sepuluh ada kata tai lalat. Jadi tai lalat itu bukan fly shit. Tapi kamu bisa menggunakan kata mall atau beauty mark. Jadi tergantung jenis tai lalatnya. Kalau tai lalatnya itu timbul berarti pakai mall. Kalau tai lalatnya tidak timbul atau berwarna aja berarti pakai beauty mark. Dia punya tai lalat di dagu. She has a mall in her chin. Nah, di sini saya menggunakan kata mall. Berarti tai lalatnya itu timbul dan berisi. Angelina Jolie punya tai lalat di atas matanya. Angelina Jolie has a beauty mark over her eye. Nah, di sini saya menggunakan kata beauty mark. berarti tai lalatnya Angelina Jolie itu tidak berisi dan tidak timbul. Hanya seperti dot hitam aja. Selanjutnya kata mandi bebek. Dalam bahasa Inggris bukan duck shower tapi a quick shower. Nah, kenapa kita menggunakan kata a quick shower? Karena mandi bebek sebenarnya maknanya adalah mandi yang terburu-buru. Jadi asal mandi aja. Yang penting udah mandi gitu. Mau bersih atau enggak terserah. Yang penting udah mandi. Jadi mandinya itu secara terburu-buru. Makanya dalam bahasa Inggris disebut a quick shower. Misalnya kamu lagi ditelepon teman. Hey, kamu di mana? Atau kamu udah di mana? Hey, where are you? Terus kamu bilang tunggu sebentar ya aku akan mandi dan segera berangkat. Dalam bahasa Inggris kamu bisa mengatakan wait a moment. I'm just gonna take a quick shower and then I'll go. Kemudian ada istilah selimut tetangga atau selingkuhan. Bukan neighbor blanket tapi side piece. A side piece. Contohnya dalam kalimat sebenarnya aku sudah menikah kamu itu cuma selingkuhanku. I'm actually married. You're just my side piece. Kemudian ada istilah muka bantal. jadi bukan pillow face tapi sleep face. Nah, di sini muka bantal artinya mukanya itu masih berantakan karena baru aja bangun. Makanya kita menggunakan istilah muka bantal dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris tidak bisa diterjemahkan menjadi pillow face tapi sleep face. Misalnya kamu ingin mengatakan maaf aku baru bangun makanya aku masih berantakan. Dalam bahasa Inggris I'm sorry I just woke up that's why I still have a sleep face. Yang keempat belas ada istilah obat nyamuk. Bukan mosquito repellent tapi third wheel. Oke, oke. Obat nyamuk yang sesungguhnya dalam bahasa Inggris memang disebut mosquito repellent atau arti harfiahnya itu pengusir nyamuk. Tapi kalau obat nyamuk yang kamu maksud adalah kamu lagi temenin temen kamu yang lagi kencan dan kamu adalah orang ketiga berarti kamu obat nyamuk dalam bahasa Indonesia nah, dalam bahasa Inggris disebut third wheel. Third wheel. Jacob adalah obat nyamuk diantara Bella dan Edward. Nah, dalam bahasa Inggris between Bella and Edward Jacob is only the third wheel. jadi Jacob di sini bukan siapa-siapa dia cuma obat nyamuk aja antara hubungan Bella dan Edward. Dan yang kelima belas ada istilah plin-plan. Nah, dalam bahasa Inggris kamu bisa pakai indecisive atau wishy-washy. Indecisive atau wishy-washy. Apakah kamu orangnya plin-plan? Are you an indecisive person? Atau are you a wishy-washy person? Nah, itu dia 15 idiom bahasa Indonesia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jika kamu tahu idiom bahasa Indonesia lainnya dalam bahasa Inggris, jangan lupa share di kolom komentar karena sharing is caring. Anyway, thank you so much for watching and I'll see you again in the next video. Adios! Terima kasih.